6 Pesawat Terbang Bertenaga Listrik 2019-2020 Mobil bertenaga listrik dan motor listrik sudah mulai banyak berlalu-lalang di jalan. Namun bagaimana dengan pesawat terbang? Selamat datang pesawat bertenaga listrik. Akhirnya sebuah pesawat terbang dengan motor listrik berbaling-baling bukan lagi sebuah konsep, tapi sudah terwujud dan sudah betul-betul bisa terbang. Berikut 6 pesawat terbang pertama di dunia yang menggunakan mesin motor listrik. Tapi sebelum masuk ke video yang pertama, jangan lupa untuk klik, like, share, komen, dan subscribe. Pertama, Cry Cry e Crystal Lion Cry Cry adalah pesawat terbang dengan motor listrik terkecil di dunia saat ini, yang dibuat oleh Aids Innovation Walk. Dengan ukuran yang sangat kecil, berkapasitas satu penumpang tentu sebuah keuntungan tersendiri, terutama mungkin dari kebutuhan lintasan yang tidak perlu panjang. Tetapi sayangnya karena kecil inilah kapasitas baterai dari Cry Cry hanya bisa terbang selama 30 menit saja, dengan kecepatan maksimal 110 km per jam dan 1 orang penumpang. 2. Tonek E-430 Meskipun masih terbilang pesawat ringan, tapi langkah ini akan memberikan harapan akan mesin pesawat yang tidak lagi memakai bahan bakar fosil di masa depan. Tanpa bahan bakar fosil, maka dapat buruk pada lingkungan hidup bisa sangat ditekan. 3. Tonek E-430 Pesawat bermesin listrik ini hanya memakan biaya 2 dolar per jamnya. Pesawat produksi UNEC bermotor listrik ini pun diklaim sebagai pesawat yang tingkat kebisingannya sangat rendah. Pesawat dengan harga 89 dolar tersebut, atau sekitar 824 juta rupiah, sudah terbang sejak 6 bulan terakhir. 3. Aerospot Aircraft Crossover Pesawat ini sebagian besarnya adalah epoxy resin dan struktur serat karbon, berbaling-baling 1,5 meter, dengan berat kotor 600 kg, dan panjang 6,90 meter, serta lebar sayap 9,60, dan tinggi 2,05 meter. Pada bulan November, pesawat crossover ini sudah mulai terbang ke ujian. Pesawat ini mampu melaju dengan kecepatan jelajah 220 km per jam, dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. 4. Taurus Electro Key 2 Dikebangkan oleh Pipistral sebagai salah satu glitter pertama yang diluncurkan sendiri dalam kategori Micro Light. Desainnya menggunakan sayap Pipistral Sinus. Diperkenalkan pada bulan Februari 2011 sebagai Shine Plain Shelf Launching 2 Kursi. Ditenagai oleh mesin 40 KB atau 54 HP, dan baterai litium. Spesifikasi Electro Key 2 Panjang 7,27 meter Lebar sayap 14,9 meter Tinggi 1,41 meter Rasio aspek 18,6 Berat kosong 285 kg Berat maksimum lepas standas 450 kg Power Plan Satu kali mesin piston Rotax 503 40 KB atau 54 HP 5. Sunshiker Duo Pesawat milik perusahaan Eric Scott Raymond dan Irena Raymond. Pesawat bermotor listrik bertenaga surya ini memiliki aspek rasio yang sangat tinggi, dengan daya baterai 1510 celsius surya. Dengan desain t-ekor di bagian sayap ekor. Spesifikasi Sunshiker Duo Berkapasitas 1 penumpang Lebar sayap 22 meter Berat kosong 280 kg Dan mampu terbang dengan ketinggian 3700 meter. 6. Solar Impulse Solar Impulse adalah proyek pesawat tenaga surya eksternal jarak jauh. Pesawat ini dirancang untuk tetap mampu mengudara hingga 36 jam. Dan melakukan uji terbang pada 2012 dari Swiss ke Spanyol. Sampai saat ini pesawat tersebut sudah melakukan penerbangan jauh 30.000 mil dengan tenaga surya. Karakteristik pesawat Berkapasitas Penumpang tunggal Panjang 21,85 meter Lebar sayap 63,4 meter Tinggi 6,40 meter Rasio aspek 19,7 Maksimal berat lepas landas 2000 kg Kecepatan take off 22 mph Power plane 4 kali motor listrik Diameter berbaling-baling 3,5 meter Dan mampu terbang tinggi. Oke guys, itu tadi pembahasan mengenai 5 pesawat terbang bermotor listrik. Beri tanggapan kalian tentang video ini Dengan cara tulis komentar kalian di kolom komentar Agar kami lebih informatif dalam memberikan sajian informasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah